Allah Sebuah mobil LCGZ atau sedan kecil ringsek akibat tertabrak kereta api saat menerobos palang pintu di jalur perlintasan kereta Kelurahan Labuan Ratu Kedaton, Bandar Lampung pada Jumat sore. Dua penumpang dalam mobil terluka, satu diantaranya kritis akibat terjepit setir kemudi. Menurut warga, mobil korban tertabrak oleh kereta api penumpang dari arah Sumatera Selatan menuju stasiun Tanjung Karang. Kecelakan bermula saat mobil tetap berjalan padahal sirine dan palang pintu perlintasan sudah mulai turun. Saat berada di tengah rel, mobil tiba-tiba berhenti karena terhalang motor di depannya yang ikut menerobos palang pintu. Saat kejadian, mobil tertabrak dan terseret kereta api sejauh lebih dari 30 meter. Mau melintas dari arah Raja Basah, mau ke Unila. Terus ada kereta dari Palembang, kereta Kota Bumi. Terjadi tabrakan. Di depan ada motor, gak sempat melewatin motor, berhenti mobilnya. Berhenti itu karena depan ada motor. Motornya lewat, jadi motornya selamat, yang mobilnya selamat. Di kondisi penumpang ada dua orang. Yang satu kritis, yang satunya udah masih bisa bicara gitu kan. Tapi kecepit kakinya. Masih suatu apa, Mas? Kalau ini sudah kerja info dari teman-temannya. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan tersebut. PT KAI mengimbau warga mematuhi peraturan lalu lintas perkereta apian demi keselamatan bersama. Selain itu, kecelakaan oleh pelanggar aturan tidak mendapatkan santunan dari PT KAI. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaku penembakan bahasiswa magang di kantor bawas dulu Lampung ditangkap pada Sabtu siang setelah selama tiga hari polisi melakukan penyelidikan. Tersangka bernama Clinton Al-Hawiyab Sinaga. Pemuda berusia 19 tahun, warga panjang Bandar Lampung. Korban menderita luka di tangannya. Penembakan terjadi pada hari Rabu lalu saat tersangka sedang berada di kamar hotel yang letaknya bersebelahan dengan kantor bawas dulu. Penembakan di picu tersangka marah karena pacarnya digoda oleh korban yang sedang istirahat makan siang bersama teman-temannya di teras lantai dua kantor bawas dulu. Tersangka yang cemburu kemudian menembak korban sebanyak dua kali dengan airsoft gun dari jendela kamar hotel tempat yang menginap. Penembakan terhadap korban. Ini di dasari atau dilandasi motif bahwa ada kontak pelaku dengan teman wanita. Ada kontak korban dengan teman wanita pelaku sehingga menemukan kecemburuan. Maka yang bersangkutan melakukan penembakan dengan pistol sergan dan satu peluru mengenai lengan dari korban. Ada yang bersangkutan kita kenakan pasal 338. Kawabah yaitu pasal 53 dan pasal 351 dengan ancaman pidara 15 tahun. Nah pada saat anggota melakukan penangkapan pada yang bersangkutan ini didapatkan para bukti yang ada di depan kita yaitu narkoba, perubah ganja, dan sabu-sabu. Kenapa? Ada siapa? Kekayaan depan saya, kamu. Tapi mau sengaja kamu arahkan korban itu nembaknya? Iya, Pak. Iya? Kamu sengaja nembak? Kamu nembak dari arah mana itu? Di lancar kamu. Dari arah hotel, Pak. Dari arah hotel ya? Kenapa kamu sengaja nembak orang itu? Kenapa? Biar memanggil-manggilin, Pak. Manggilin gimana? Korbannya manggil-manggil kamu? Enggak Pak, pas udah kena itu baru disitu Pak bercandaan sama cewek Pak, sama cewek saya Pak Hmm, sama cewek kamu? Lope-lope terus minta nombor WA itu pas udah kena, saya pikir ya, saya ekspek ini nggak kenal Pak Aman Pak Hmm, terus? Jadi harus agar mana baru tiba-tiba, tiba-tiba tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba Oke Lu disana kamu transaksi narkoba disini? Ini narkoba ini seperti apa Pak? Ada janja itu, emang jualan atau gimana? Atau lagi marketin? Enggak Pak, selalu dari bos Pak Hah? Bosnya orang mana? Kalau buat orang mana, enggak tahu pas itu orang mana Bosnya orang mana? Bosnya Selain airsoft gun lengkap dengan pelurunya, saat penangkapan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa ganja dan sabu-sabu dalam jumlah banyak Pada kasus ini, selain dijerat dengan pasal tentang percobaan pembunuhan, tersangka juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika, ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun penjara Jeffrey Arifin dan Robby Lasto melaporkan dari Bandar Lampung Kompletan pereman yang merusahkan warga Kabupaten Besuji, Sabtu siang diringkus polisi Ketiganya yakni Jeffrey Saputra, warga pematang panggang Sumatera Selatan, Wega Saputra, warga Tulang Bawang Barat dan satu lagi bernama Ali, warga Talang Batu Mesuji Timur Menurut polisi, ketiganya kerap berulah melakukan kriminalitas berupa masuk rumah-rumah warga untuk memalak dan memeras Telah jadi warung tak mau bayar hingga memaksa meminta uang kepada para sopir truk Saat beraksi, ketiganya membekali diri membawa senjata tajam berupa golok dan pisau laduk untuk mengancam korban jika tak mau menuruti kemahuannya Jadi disitu ada patroli yang dilakukan lalu petugas menemukan yang bersangkutan membawa senjata tajam Senjata tajamnya bukan digunakan untuk berkebunan, tapi senjata tajam yang model seperti ini Jadi kalau dipakai untuk berkebunan juga masih kurang tepat lah, lebih tepat untuk kegiatan yang lain yang mungkin bisa membahayakan Jadi ketiga orang ini sudah kita amankan, kita lakukan penahanan juga Yang jelas pesan kami kepada seluruh pelaku kejahatan di Kabupaten Mesuji ini Kami akan terus melakukan penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan kejahatan di Kabupaten Mesuji Dan kami pastikan para pelaku akan tertangkap, hanya tinggal tunggu waktunya saja Ketiga tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan pembegalan motor Untuk memberantas premanis modem Mesuji, polisi mengibang warga tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya Supaya para preman yang masih berkeliaran bisa segera ditangkap dan diadili Musaki melaporkan dari Mesuji Ratusan warga desa bangunan kecamatan Palas, Lampung Selatan Jumat pagi menggeruduk kantor desa mereka menuntut sang kepala desa mundur dari jabatannya Karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang pegawai perempuannya Untuk mencegah aksi anarkis, unjuk rasa dikawal ketat puluhan polisi Para pengunjuk rasa mengecam perbuatan dugaan pencabulan itu Karena diduga dilakukan pelaku di ruang kerjanya saat korban sedang bekerja Kasus ini mencuat setelah korban melapor ke Polda Lampung Sebaiknya mundur atau kami yang memundurkan dia Kemudian ketiga, bagai akibat dampak itu kami mohon pada saudara Isneni Supaya meminta maaf kepada masyarakat yang ada bangunan Pada unjuk rasa ini, Masa gagal menemui sang kepala desa Karena tidak ada di kantor desa Warga berharap polisi segera mengusut kasus tersebut Supaya tidak jadi aib yang berkepanjangan Asep Sefullah melaporkan dari Lampung Selatan